Dan dolim itu ada berapa jenis Pak? Ada dua Satu Zolim haplu minallah Dua Zolim haplu minannas Zolim haplu minallah apa-apa? Yang paling besar adalah syirk Yang paling kecil Ya menyepelekan perintah Allah Antara lain, dia ibadah Tapi tidak dengan segera melaksanakan panggilan Itu menyepelekan Zolim Termasuk meskipun manusia tidak menyangka Dan dolim yang paling tinggi itu syirk Maka siapa yang mampu menjauhkan ke doliman Hablu minallah aman Di surat 6 Surat al-an'am 82 Ayat berapa? 82 atau 80? 82 Dan orang-orang yang beriman Walam yalbisu Tidak mencampur adukan Imanahum iman mereka Bi zulmin Terjemahannya apa Pak? Betul, syirik Ayatnya apa? Syirik atau zulmin? Zolim apa syirik? Kenapa disitu terjemahannya syirik? Zolim loh disitu Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman Kalau orang Arab membaca ayat ini ya Bi zulmin dengan kezoliman Pak Bukan dengan kesirikan Tapi maksudnya memang syirik Empat terjadi Lama nazalat ayatuh Ketika Allah turunkan ayat ini Para sahabat gusar Pak Gundah Gulana Bingung memahami ayat ini Ya Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak berbuat dolim? Ada Pak? Kita mampu tidak berbuat dolim Pak? Sesaat saja Pak? Subhanallah Dolim mata Dolim lisan Dolim telinga Dolim tangan Dolim Siapa diantara kami yang mampu ya Rasulullah Tidak berbuat dolim Jadi ayat ini berat benar Jadi syaratnya masuk surga Aman itu jangan dolim sama sekali Siapa diantara kami yang mampu menahan diri dari perbuatan dolim? Rasul tersenyum Alaysa Kadalik Bukan itu yang kamu maksud Ayat ini bukan itu yang kamu maksud Bukan seperti itu Yang dimaksud adalah Silahkan kamu buka kata Rasulullah Surat Luqman ayat ke-13 Yang dimaksud dolim itu apa disitu? Zulmun azim Sebagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya Wa iqala luqmanu libnihi Wahuwa ya'idhu ya bunaya La tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Itu maksudnya Jadi kedoliman bukan dolim sesama manusia Dolim kecil-kecilan Dolim-dolim yang melalui perbuatan kita Bukan Tapi zulim hablu minallah Orang yang tidak menyekutukan Allah Imannya murni Adapun dosanya Bukan dosa menyekutukan Allah Maka dijamin oleh Allah Ula'ika lahumul amnu Tadi di surat 6 ayat 82 Mereka itu dijamin oleh Allah Dengan rasa aman Wahum muhtadun Mereka dapat petunjuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih.